Juventus terancam gagal untuk yang kedua kalinya saat berusaha mendatangkan striker RB Salzburg, Erling Braut Haaland. Sebelumnya Juventus sempat ingin mendatangkan Erling Braut Haaland saat ia masih bermain untuk Molde FK namun juga ditolak. Hal tersebut tidak membuat Juventus kabok dan berniat untuk menggoda sang pemain lagi. Juventus pun siap mencoba tahun depan karena terkesan dengan penampilan Haaland bersama RB Salzburg. Haaland dikabarkan sudah mendapat tawaran gaji hingga 3 juta euro. Jumlah tersebut hampir sama dengan gaji para pemain senior Juventus. Dilansir dari Salcio Mersato, gaji besar yang ditawarkan oleh Juventus ternyata belum menarik bagi Haaland. Tawaran tersebut tidak sesuai dengan keinginan Haaland dalam waktu dekat. Haaland disebut tak mau untuk langsung pindah ke klub sebesar Juventus. Ia ingin menghabiskan waktu terlebih dahulu dengan RB Salzburg. Jika rumor ini terbukti benar, Juventus harus menemui kegagalan lagi dalam mendatangkan Haaland. Sekian berita bola kali ini. Saksikan terus berita terupdate lainnya. Pulang Chandra pamit undur diri dan jangan lupa Soekra Never Die with Kickoff. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!